Tim Resmob Satreskrim Polres Palopo berhasil menangkap seorang pelaku pencurian uang di Jalan Dahlia Raya, Kelurahan Kompotika, Kecamatan Warak pada Rabu 23 Oktober 2024. Penangkapan ini terjadi sekitar pukul 15.10 setelah penyelidikan yang dipimpin langsung oleh komandan Tim Resmob Aibdar Ronald Evendi. Pelaku berinisial MA 18 tahun yang diketahui merupakan seorang mahasiswa tinggal di Kelurahan Kompotika. Kejadian ini bermula pada selasa 27 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, ketika anak korban melihat pelaku masuk ke dalam kamar orang tuanya. Setelah pelaku keluar, sejumlah uang terlihat jatuh dari kantongnya. Kepesok Priyadi, Kasihumas Polres Palopo menjelaskan bahwa korban kemudian memeriksa dompetnya dan menemukan bahwa uang sebesar 30 juta telah hilang. Pelaku diketahui adalah anak angkat dari orang tua korban, meski sudah tidak lagi tinggal bersama. Setelah mendapatkan informasi terkait lokasi pelaku, unit Resmob segera bergerak dan menangkap MA di Jalan Dahlia Raya. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui mencuri uang tersebut dengan cara masuk melalui jendela dan membuka lemari menggunakan kunci dukringan. Uang hasil curian tersebut telah digunakan oleh MA untuk bermain judi online. Pelaku kini telah diamankan di Mapolres Palopo untuk proses hukum lebih lanjut. AKP Supriyadi menegaskan bahwa pelaku dikenakan fasal 362 dan 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 hingga 7 tahun penjara. Di mana TKP-nya berada di Jalan Dahlia Raya nomor 36, Penurahan Pemotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Ada pun kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 bulan 8 dari 2024 setira pukul 19.00. Di mana pelaku mengambil uang dalam rumah dengan cara mencongkel jendela kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil uang di dalam lemari dengan cara mencongkel sebanyak kurang lebih 30 juta. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Putri Karlina, Seruya TV mengabarkan.